mau kemana bu? pengawasan pengawasan itu tadi ibu-ibu ibu pengajian pengawasan kalau bahasa Sundanya Eges gak ikut pengawasan Eges tidak, Eges lagi keliling lagi keliling nih teman-teman ayo Eges Masya Allah sosim-sosim apa yang romantis sosim-sosim apa yang romantis sosimpan kau dengan bismillah sosimpan kau di hatiku ini ternyata ada kebun sesim sosim di bawah atau di bawah di dekat rumah yang Eges di depan di depan atau di seberang rumah Eges di sini itu area kesawahan di sawahnya salah orang oh ini bukan punya keluarga Eges bukan Masya Allah doain ya semoga di suatu saat nanti Eges punya sawah punya sawah seperti ini ya nanti kita kebun iya ini biasanya diambil per 25 hari kalau ini kan yang biasa buat kita basok ya iya bisa buat basok macam-macam ya macam-macam terus apalagi di teman-teman selain masya Allah ya bener bagus-bagus seger-seger tuh airnya juga karena cuacanya baru turun hujan hujan jadi mengembun nah di belakang Eges ini ada salah satu pemandangan gunung nih gunung apa yang namanya namanya gunung karang gunung karang iya suka mengarang dong seperti siapa seperti siapa seperti saya atau kamu seperti anda seperti penonton kayaknya iya suka mengarang soalnya penonton kadang mengarang aja neng komen asal aja bang boleh gak saya mau lamar katanya seenak jidat ya iya main lamar aja itu kan harus ada prosesnya ya tuh ada prosesnya dong main lamar aja suka gak sama sosial pak Gure suka dong tuh teman-teman ini pohon sosimnya yang ada disini sebentar lagi mau panen sebentar lagi panen per berapa hari nih panennya kalau sosim biasanya per 25 hari kok neng Eges tau sih kalau sosim itu dipanennya per 25 hari kan saya pernah ikut nanum oh gitu punya siapa punya orang oh disini ya punya saudara cuma kasih tau ya berarti wah punya pengalaman nih teman-teman yang Eges tentang masalah di ini ini termasuknya apa ya sosim ini hidroponik bukan ya gak tau sekolah ini jenisnya apa ya tapi sayuran aja lah teman-teman silahkan teman-teman kasih tau aja iya karena saya kurang di IPA iya di IPS iya tuh teman-teman tuh kalau kemasyarakatan aku tuh kalau ini lumayan juga tuh luas ada satu petak neng ya nah disitu tuh ada saungnya ada berapa neng emang kehitung Eges iseng banget masa yang kayak gini apa namanya ini apa namanya ya ini tuh namanya apa disebutnya nih apa tuh Eges lupa gegulak gegulak gegulaknya nih satu dua tiga Eges masa ngitungin kayak gini kurang kerjaan banget nih teman-teman biar penonton tau ada berapa petak ada berapa gegulak berapa dapetnya berapa kintang gitu misalnya kalau satu petak gini kalau banyak bisa lima oh itu jualnya biasanya per apa per kilo apa per ikat ya oh per kilo per kilo itu kalau gak salah harganya 16 ribu kalau gak salah tahun berapa itu tahun kemarin tahun ini kalau gak salah bisa di tag aja di pasar-pasaran tapi kalau sekarang tuh iya bumbu-bumbu lagi pada nangis atsik tuh ini adalah salah satu keluh kesah dari emak-emak walaupun emak-emak pemerintah pertanian tolong dong dibantu diperhatikan ya para pedagang yang diperhatikan karena kita masyarakat menengah ke bawah nah apalagi cabai-cabian lagi mahal ya iya cabai-cabian sekilo berapa cabai-cabian 100 ribuan masya Allah cabai-cabian 100 ribu sekarang loh teman-teman nah ini juga ada warga tuh adik kelas tuh adik kelas emang kenal sama egis kenal oh kenal tapi dia pura-pura gak cio mas pura-pura gak cio mas pura-pura gak kenal aja malu iya ketemu artis ayo neng kita ke atas nah itu tuh rumah yang tadi kita singgahi waktu makan basonya mangriduan neng ya tuh teman-teman jernih nih ini airnya dari mana sini dari depan dari atas dari gunung ya dari cileweng cileweng itu nah di belakang rumah yang malah itu ya iya tuh teman-teman masya Allah ini sini sumber mata air dan juga sumber pedesaan yang begitu aduh sendal aku pegat wow pegat what is the meaning pegat pegat itu putus iya biarkan nasib sendal pegat yang penting hubungannya jangan pegat aduh tuh teman-teman ini kannya sudah sudah tolong dong tolong tuh para subscriber tuh masya Allah masa tidak-bidak sombong iya nomor berapa nomor berapa sendalnya nih nih teman-teman egi selagi ngonten sendalnya pegat tuh masya Allah karena sendal apa sendalnya sendal murci itu teman-teman jadi aduh gimana ini tarik aja para subscriber mau ngebeliin boleh neng ya boleh neng boleh boleh kirim kirim tuh nomor berapa neng nomor berapa 38 asik nomornya 38 teman-teman tuh nanti silahkan dikirim aja ya ditunggu lah tuh teman-teman aduh masya Allah perjuangan banget nih teman-teman hari ini kita lagi di sawah tuh disitu rumah Pak Ustadz yang tadi saya hampiri dan ini area persawahannya dan disitu suasana pohon ataupun lahan sesin nah disitu masih ada kampung lagi teman-teman rumah us optimah pegang reknaksir reknuli kabung go gendut mumpara kita udah tadi habis dari kebun sesim sekarang kita mau pulang neng ya tuh teman-teman eh disini pake apa payung tinggal pake kacamata hitam tadi kita habis dari kebun sesim iya sampai sendal aku pun sampai sendal penpegat itu ada binatang apa itu di pipi di pipi serius iya buang-buang buang langsung pake iya udah teman-teman nih nah ini ada santri itu yang ngaji saya ngaji nah teman-teman kita sekarang mau pulang kita pulang neng ya karena hari juga udah mulai sore jadi saatnya kita pulang wow masya Allah teman-teman ini suasana pedesaannya kita pulangan hari ini lewat sini lewat sini di panjit langsung disuguhkan dengan jalan raya iya seberangnya rumah egis seberangnya rumah egis tuh ini selang-selang ini kemana nih ini tuh di dalam rumah kan kebun oh disini nih iya jadi yang mengairi di Gumulung juga sama ya iya sama tumpah emang tapan emang tapan Terima kasih.